Sampai pada tahun akhir, kira-kira berapa kita berdua-dua kembali, kita bisa mempelaskan dengan kesempatan. Semua biar, kita ada tiga saat, polisi, dua BPK dan PKP yang memberikan arahan, semua pikiran kepada kita semua, silahat berlalu tidak mempelaskan. Walaupun masih tersisa sedikit yang perlu kita layan bersama. Dan akhirnya, aplikasi ini akan beri kami, cara kita menyelesaikan tentang persoal hasil. Seiring dengan dinamika otomakarono, saya percaya bahwa sejak pendapatan daerah 1999, diberikan persoal hasil, masih akan berjaya, persoalan di setiap RFK. Kalaupun sudah selesai, jawaban pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kembali lainnya. Ini yang selalu. Lalu selama ini habis menyediakan kita untuk mempersoalkan statusnya, tarik-menarik. Setelah itu, diberi penyanyiannya selesai. Pertanyaannya apa yang akan dilakukan buatan ini? Kenapa kan kita ini? Saya kira dikatakan bersama bahwa kawasan penesir sebatas. Tanah tidak bertambah di dalam belasanya. Tetapi kebutuhannya tidak. Kalau begitu, maka pasti semua orang akan berupaya berbunuh. Dan nilai komisinya begini. Apalagi kalau mau tahu, kita tahu bersama, sejauhan ke Belanda, kawasan ini sudah ditentukan ke Belanda sebagai kawasan bisnis. Mengapa sejauhan ke Belanda menjadikan Bobo sebagai berkota antara Afdeling Boto Laiwee? Dari dulu versi karya bahasa yang disini dengan Ander. Ander Afdeling Boto Laiwee? Itu karena buton memegang kartu penting dan sesuatu. Nanti di zaman Jepang, kalau kemudian Jepang pindahkannya tidak benar. Karena perdekatan strategi perang. Itu strategi perang. Kenar ya? Dan juga strategi dagang. Wow. Ya sekarang pertanyaannya, kita sekarang sebagai setengah mau jadi apa? Strategi perang atau strategi dagang? Kalau strategi dagang, mari kita kembalikan Bobo. Kalau tidak bisa, mari kita kembalikan. Jadi pada saat ini, kita kembalikan menjadi pusat pertanyaan. Belanda itu tidak salah kalau orang Belanda berkumpul. Sama ketika orang Bajo mulai tempat berukin. Di mana orang Bajo berukin, pasti terlalu banyak. Itu kayaknya terluka. Di mana orang Belanda, orang Cina berkumpul, itu mau segera. Itu-itu dari Bajo kan harus kita bacak. Kalau dulu belanda sudah menetapkan ini sebagai kawasan bisnis, maka ini harus kita kembalikan kawasan bisnis. Memuasai jauh di Indonesia, dan tempat bersejarah, sudah pasti kawasan bisnis di sini, tanah di sini, akan berumur di Indonesia. dan itu maka saya lihat gelasan yang dituangkan oleh Biblia ini. Sekali lagi saya apresiasi, belum tahan, belum tahan. Terima kasih. Kemudian teman-teman melayu, Belonganista ini. Selamat datang di Belonganista. Ini nungguan tengah di acara Yorong. Jadi saya menangkap apa yang diharapkan Ibu, bahwa didepan asing-asing kita yang tersebar luas di kota, dan itu berada di titik paling utama di kota-kota, di kawasan naran, di kawasan didik. Jadi strategis, itu sudah saatnya dibikirkan menjadi kawasan bisnis. Kita mempunyai kedapatan fisca. Tidak mungkin kawasan itu kita dorong kumpul menjadi sebuah kawasan yang punya nilai ekonomisnya didik kalau tidak dipanggung dengan akar. Karena kedua penanggahan, maka saya kira sudah saatnya. Kita bisa memilih beberapa opsi. Ada sewa, ada bangun serat, guna-bangun serat, dan beberapa opsi selainnya yang bisa kawasan peraturan orang yang diperbolehkan. Itu menjadi pilihan. Sehingga saya berharap rumah-rumah, bekas rumah-rumah dinas yang harap Bapak-Bapak-Bapak, tetapi kita tawarkan kepada pihak ketiga. Contoh paling konkrit, LIFO yang menggunakan atur empat imparil. Kalau dihitung hari ini, itu sangat besar sumberannya buat perpada asetnya. Sisi yang lain, aset itu tidak akan pernah berbedaan orang lain. Karena berasakan BP0228GBBIRUBABURUDAPUAN SEWOP 30 tahun Sehingga, 30 tahun kemudian tentu kekuatan akses ini dikembali ke kita. Dan kalau kita lanjutkan, kita lanjutkan dengan kontrak baru disesuaikan dengan kondisi dan pasarnya. Jadi saya kira, Kita akan mewariskan hal yang baik buat keberadaan seperti dunia Kita tidak menghabiskan kemampuan daerah ini di zaman kita Tapi kita benar-benar bisa bersiapkan keberadaan seperti dunia ini Dengan hasil yang ada, kita keberadaan penihara Kita wariskan dalam keberadaan utuh Dan punya keberadaan yang tinggi buat dunia Saya kira itulah orang tua yang tidak di sana Karena kalau orang tua yang tidak di sana Habiskan saat ini, nanti anak-anaknya cair lagi Kita akan buat bagaimana keberadaan kita Menjadi integrasi yang bisa mewariskan kemampuan daerah ini di zaman yang baik Habiskan ya, sekarang ini saya menghubungkan ini Tidak-tidak ini adalah sebuangan Kalau tadinya Ibu Luli, Ibu Lumpakan ini Menjadi kesetikaan yang luar biasa yang masalah tidak berubah Dan kalau, menurutkan Ibu Luli bisa menjelaskan Agar aplikasi ini, mekanisme seperti ini Bisa menjadi sebuangan kepada Ibu Luli Buat dengan saya, masak-masak yang saya suka Dilihat dari Ibu Luli Nah ini saya kira coba inovasi yang terbaik Memangkan bisa berubahasi ASN lainnya Bisa mencari inovasi-inovasi baru Karena keakhirannya kita bisa lepaskan buat daerah ini Dan tentunya harap kita bisa lepaskan buat Indonesia Jadi, di Indonesia kita bangun Karena sumbangan bau-bau membuat Indonesia Saya kira kelihatan Dengan masyarakat disuruh orang-orang ini Maksim ke inset awal Saya akan dimulai Saya akan memberikan kekayaan Memberikan masukan dan menyempuruhkan pesepidu Sehingga benar-benar pesepidu Bisa memakakannya sebagai pesuatu Yang baik-baik dari Indonesia Terima kasih Selamat datang berdaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih